Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Republik Gcam Intro Oke teman-teman semuanya Jadi spesial di video kali ini Saya akan bagikan sebuah tutorial Cara mendownload dan menginstall aplikasi Gcam Yang support mode malam di perangkat Redmi A3 Jadi Gcam ini tentunya sangat spesial ya teman-teman Karena dia sudah support untuk mode malam Oke jadi seperti apa tutorial cara mendownload dan menginstall aplikasi Gcam Simak video ini sampai selesai Jangan di skip-skip Dan sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya Bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti setiap saya upload video terbaru Tentunya kalian selalu mendapatkan update terbaru lainnya dari channel ini Oke teman-teman Jadi untuk langkah yang pertama Tentunya disini kita membutuhkan aplikasi Gcam nya ya teman-teman Dan kalian harus mendownloadnya terlebih dahulu Untuk cara mendownload aplikasi Gcam nya Disini kalian langsung masuk ke dalam deskripsi video ini Nah untuk aplikasi Gcam nya saya sediakan di deskripsi video ini ya teman-teman Tentunya gratis tanpa menggunakan password Oke setelah itu disini langsung saja kalian klik link Gcam nya seperti ini Setelah kalian klik link Gcam nya ya teman-teman Nanti kalian akan langsung diarahkan ke website resmi aplikasi Gcam nya Dan disini ada dua pilihan aplikasi Gcam nya ya teman-teman Untuk versinya disini sama Yang membedakan disini untuk link yang pertama Dia dikhususkan untuk perangkat yang support ultrawide ataupun makro Kemudian untuk yang nomor dua ini khusus untuk perangkat yang tidak support ultrawide ataupun makro ya teman-teman Jadi silahkan kalian sesuaikan dengan spesifikasi perangkat kalian Oke sebagai contoh disini kita akan coba langsung mendownload aja Dengan cara kita klik link nya seperti ini ya teman-teman Yang berwarna biru Langsung kita klik Nah biasanya nanti dia ada iklan seperti ini Kita bisa kembali Kita kembali kemudian kita coba klik lagi seperti ini Nah nanti dia muncul notif download seperti ini ya teman-teman Dan kemudian silahkan kalian download dan tunggu sampai proses downloadnya selesai Oke teman-teman jika aplikasi Gcam nya tadi sudah berhasil kalian download Langkah selanjutnya silahkan kalian install aplikasi Gcam nya Dan jika nanti saat kalian mau menginstall aplikasi Gcam nya Terdeteksi aplikasi berbahaya ataupun aplikasi tidak aman Kalian tidak perlu khawatir dan aplikasi ini saya jamin 100% aman ya teman-teman Jadi silahkan kalian lanjutkan untuk menginstallnya Jika aplikasi Gcam nya sudah berhasil kalian install Langkah selanjutnya silahkan kalian buka aplikasi Gcam nya Jadi jika kalian baru pertama kali menginstall aplikasi Gcam Maka nanti untuk tampilan awalnya akan seperti ini Kalian bisa klik izinkan Ijinkan semuanya sampai selesai Nah disini untuk aplikasi Gcam nya sudah terbuka teman-teman Dan artinya disini aplikasi Gcam nya berhasil kita install Dan ini sudah siap untuk kita gunakan Jadi aplikasi Gcam yang saya bagikan ini teman-teman merupakan Gcam Basic 32bit Ya teman-teman Artinya Gcam ini tidak menggunakan config Meskipun Gcam ini tidak menggunakan config teman-teman Tentunya fitur yang disediakan oleh Gcam ini sudah cukup lengkap Untuk fitur unggulan yang pertama disini dia ada fitur mode malam teman-teman Jadi kalian bisa mengaktifkannya dengan cara klik icon bulan yang ada di bagian atas sebelah kanan ini Kalian tinggal aktifkan seperti ini Dan untuk fitur mode malam ini bisa juga kalian gunakan untuk mengambil foto di siang hari Kemudian disini ada mode HDR juga teman-teman Ada mode HDR setelah itu disini ada juga mode flash Oke Jadi nanti kalian bisa aktifkan aja ya teman-teman Kemudian untuk fitur selanjutnya disini ada fitur filter teman-teman Jadi kalian bisa pilih filter yang kalian inginkan Untuk fitur ini hanya ada di Gcam ini Dan untuk Gcam lain dia tidak mempunyai fitur filter ini ya teman-teman Kemudian ada mode portrait Mode portrait ini bisa kalian gunakan untuk mengambil objek orang Supaya latar belakangnya bisa bokeh ataupun blur Dan untuk selanjutnya disini ada juga dia untuk fitur video teman-teman Jadi kalian bisa melakukan perekaman video menggunakan aplikasi Gcam ini Dan untuk selanjutnya yang tidak kalah menarik lagi teman-teman Fitur dari Gcam ini Dia ada di menu pengaturan ini ya teman-teman Untuk mengecek fitur lainnya Kalian klik yang icon menu pengaturan atau yang icon gear yang ada di sebelah kiri pojok atas ini Setelah kalian klik di bagian sini kalian bisa juga mengaktifkan mode malam Ataupun mode HDR Kemudian disini ada flash, ada timer, ada retox wajah, kemudian ada rasio gambar Kemudian kalian bisa juga mengaktifkan simpan selfie sebagai dipenatinjau Ini berfungsi saat kalian mengambil foto selfie untuk hasilnya tidak terbalik Ada jenis petak, simpan lokasi, penyimpanan, ataupun memindai Jadi misalkan kalian ingin menyimpan hasil fotonya di memori tambahan Ataupun SD card teman-teman Kalian bisa mengaktifkan seperti ini ya teman-teman Kalian bisa mengaktifkan pengaturan penyimpanannya Oke jadi disini kita coba atur untuk rasio gambar ya teman-teman Supaya gambarnya menjadi full Jadi kita ubah ke 16 banding 9 seperti ini Kemudian kita kembali Dan kalian lihat disini untuk rasio gambarnya sudah menjadi full Oke untuk beberapa hasilnya kalian sudah lihat di awal video tadi Dan itulah hasil dari Gcam ini di perangkat Redmi A3 Cukup bagus kan teman-teman untuk hasilnya Jadi silahkan kalian download dan silahkan kalian coba aplikasi Gcam ini Dan untuk Dan saya rasa cukup sekian dulu teman-teman untuk tutorial kali ini Terima kasih atas waktunya yang sudah menonton Dan nantikan juga video-video terbaru lainnya dari channel Republik Gcam